Intro Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum, ABHAN mengadakan rapat tertutup di gedung bawaslu bersama dengan KB Reskrim Polri dan Kadif Humas Polri. Bawaslu berencana untuk menggelar patroli pengawasan anti-politik uang selama tahapan masa tenang pilkada serentak 2020. Hal ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dari bawaslu guna mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh peserta pilkada. Kepala Badan Reskrim Polri, Komjen Polistio Sigit Prabowo menegaskan akan pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada serentak dapat dikenai sanksi pidana. Sigit menjelaskan, sebelum mengambil tindakan pidana pihaknya akan menyerahkan kepada bawaslu untuk mengambil tindakan awal. Namun, jika teguran tidak digubris oleh para pelanggar, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih tegas. Terkait dengan pelanggaran kerumunan pada saat kegiatan berada atau pelanggaran berada protokol kesehatan, maka SOP-nya dimulai dengan teguran dari bawaslu. Teguran dan kemudian bisa diberikan sanksi yang sifatnya tertulis ataupun penundaan terhadap kegiatan dari masing-masing masyarakat. Seperti misalkan tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan kampanye dalam kurun waktu tersebut. Namun, apabila teguran dari bawaslu tersebut tidak dindahkan, maka bawaslu bisa melaporkan kepada Polri. Dan Polri kemudian bisa menerapkan undang-undang yang terkait dengan masalah kekaraan duniaan kesehatan, masalah 19-23, dan undang-undang yang terkait dengan wabah penakit menular dan juga kita bisa telahkan pasal-pasal yang ada di KUHP manakala sudah kita serukan. Dari Jakarta, Faisal Iqbal melaporkan.